Intro Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang teman-teman semua dalam podcast kelompok 7A Mata Kuliah IKK, FKH, IPB University Nah, sebelumnya perkenalkan, saya Rifana Dila Dan ada teman saya Zara Tuljana Dan dekan saya Dandri Rizky, Nata Nail Kami bertiga akan mengantarkan topik kita pada kali ini Yaitu USC Kebentingan pada Domba dan Kambing Oke, biar enak ya bahasannya Hari ini kita juga ditemani sama background kita Itu ada Domba, Kambing Biar enak aja ya bahasannya gitu Ditemani sama background yang sesuai juga dengan topik Oke, kalau boleh tau ini teman-teman posisinya dimana nih? Kalau aku sekarang Alhamdulillah lagi di Homes with Om Zahara, Yanti? Me too, aku juga di rumah sih Kalau aku sih dikontrakan sih, di Bogor Oh, udah balik ya? Ini teman-teman persiapan juga UTS Apakah sudah Wah Bahas-bahas persiapannya Sekarang udah minggu ke-6 ya Mau masuk minggu ke-7 gak sih? Iya, mau masuk minggu ke-7 Udah mau siap-siap lah buat UTS Oke 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 Mungkin buat persiapannya itu Kita langsung-langsung aja ya Sama topik bahasan kita hari ini Itu tentang WSG Kebuntingan pada Kambing dan Domba Biar siap juga nih Biar UTS satu minggu lagi Benar, benar Benar, benar, benar boleh sih Oke Kalau saya boleh jelasin tuh Kebuntingan pada Domba kan Itu ada Domba dan Kambing tempat Sekitar sampai 5 bulan tuh Kambing yang sedang bunting Akan menunjukkan tanda-tanda Seperti tidak pirahi Kambingnya tampak turun Sering menggosok-gosok badan ke dinding Kandang Dan tampak lebih tenang Nah, masalah kebuntingan sendiri Pada Kambing yaitu 5 bulan Dan pada sapi sekitar 9 bulan Nah, pemeliharaan kebuntingan Dapat dilakukan Dengan cara memberikan pakan Dan jumlah Dalam jumlah Dan mutu yang cukup pada umur 2 minggu Sebelum dan sesudah Melahirkan induk yang bunting Ditempatkan pada Kandang khusus yang diberikan Alas cerami Dan rumput kering Itu Oke, oke Berarti kisaran 5 bulan ya Untuk kebuntingan kambing Nah, sebenarnya untuk Kambing dan domba ini Yang kita Apa namanya Abis di inseminasi Kira-kira 20 hari gitu Abis di IB Itu kita harus pastiin lagi nih Apa domba kambing kita Bunting gak sih sebenarnya Dan biasanya kita lakukan USG pada Domba dan kambing Metodenya itu Ada dua Itu ada USG transrectal Ataupun dari Transutaneus Satu sering kita sebut nih Dari USG yang menggunakan Metode trans Apa namanya Transabdominal Nah, biasanya yang lebih Efektif itu Lebih akurat ya Kita penggunaannya itu Menggunakan Dari teknik Translektar Itu lebih sensitif sih Biasanya Tapi kalau di video Pembelajaran kita Itu di praktikum Dia jelasin Ini ya Metode dari Transcutaneus Atau Transabdominal Iya Oke, sebelumnya Kan udah ngebahas USG nih Sebenarnya dari USG itu Sebenarnya apa sih Dan Fungsi dari USG itu apa gitu Ada yang bisa jawab gak nih Oke, sudah Aku coba bantu jawab ya Jadi USG itu Atau Kepanjangnya Ultrasonografi kan Itu merupakan salah satu alat bantu Alat penunjang nih Dalam pemeriksaan Di bidang kedokteran Nah, dia ini memanfaatkan Gelombang ultrasound Dengan frekuensi tertentu Untuk menghasilkan Pencitraan gambar gitu Buat melihat Gambaran organ Yang ada di dalam tubuh Nah, biasanya USG ini Pada hewan Dilakukan untuk Menentukan usia kehamilan Atau usia kebuntingan deh Kalau di hewan Maaf Nah, terus Berdasarkan kapan kita Mau valuing USG-nya Itu dapat juga Diketahui data-data Seperti jumlah fetus Umur fetus Viabilitas Dan lain-lain Nah, bahkan Tahap kebuntingan Kayak Ini kebuntingannya Udah hari keberapa Dan sebagainya Nah, fetal aging itu Juga dapat ditentukan Dengan yang namanya Scanning trans abdominal Nah, kalau praktisi Yang udah berpengalaman banget Biasanya juga bisa nih Memperkirakan usia fetus itu Berdasarkan ukuran Placentumnya Atau nanti juga ada Kepadatan tulang fetus Dan sebagainya Ya, derajat akurasinya Berbeda-beda memang Oke Nah, tadi kan juga Sudah dibahas tuh Sama Riva ya Terkait Apa dari ukuran Placentum dan sebagainya Tapi Sebenernya kan USG itu Usia Apa ya Usia kebuntingan Masing-masing hewan Kan beda nih Karena topik bahasan kita Itu di kambing dan domba Sebenernya Waktu yang pas Untuk melakukan USG itu Kapan ya Mungkin aku Boleh bantu jawab ya Pertanyaan dari Jara Itu Untuk mendapatkan hasil Yang akurat Itu sekitar 40-80 hari Nah, pemeriksaannya itu Dilakukan tuh Sekitar 35-40 hari Setelah jantannya Diambil lagi Nah, kandang produsen itu Membiarkan domba Atau kambing jantan Itu bersama dengan betina Selama 2-3 siklus Kalau dokter hewan Biasanya itu Prefer pada Jadwal 34-51 hari Di domba Untuk kambing sendiri Dia itu 42-63 hari Gitu ya Oke, oke Aku nangkap dari Kenyampaiannya Andri tadi Berarti USG itu Akuratnya Kita laksanakan Pada usia Kira-kira 1 bulan Sampai 3 bulan Dan Juga Dari Pemeriksaan Penjadwalan USG itu Untuk Apa tadi Kalau Ini Tolong diinin ya Kalau salah Benarnya Jadi untuk Lomba itu Lebih singkat gitu Waktunya dibandingkan Untuk Kambing sendiri Untuk pemeriksaannya ya Ya, benar Kurang lebih Seperti itu Oke, safe Oke Terus guys Ternyata Idealnya itu Kita bisa boleh Konsep musim Breathing Dua siklus Namanya Nah, ini tuh Tujuannya agar Seleksi betina Bunting kita itu Lebih banyak Kemudian Betina itu Bisa diperiksa Kebuntingannya Di jadwal ideal Yang dijelasin Neri tadi Nah, di jadwal masing-masing Untuk Settle aging Atau penentuan Statusnya Dan Masa gestasi Atau kebuntingan Ya, itu Manajemen yang Sangat bagus Dan praktis Dan efisien Untuk memberikan Keuntungan pada Bapak ternak Seperti itu Oke, oke Berarti Kalau misalnya nih Manajemen dari Perkandangan itu Bagus Ataupun Pemberian nutrisi Yang tepat ya Saat Usia kebuntingan Dari domba Itu bisa Memberikan keuntungan Keternaknya Tentunya nanti Bakal dari Apa namanya Nutrisi yang bagus Baik juga Untuk perkembangan Dari janinnya Dari fetus sendiri Oke Jadi ini Aku ngeliat video Dari materi Mungkin ganti aja nih Biar teman-teman bisa lihat Nah Ya Jadi di foto ini Fatal aging ya Itu bisa kita lihat Dari perubahan Apa namanya Ada pertambahan ukuran gitu Sama jumlah dari fetus Dimana Paling ujung Paling ujung kanan nih Itu kira-kira Usia satu bulan Masih kayak kecil gitu kan ya Sampai Tambah harinya Terus Satu bulan Dua bulan Tiga bulan Sampai empat bulan Makin gede Ukurannya makin besar Dan bisa dilihat Dari volumenya Juga bertambah Danza Sama yanti W Mantap Ini kalau boleh tahu Ada yang bisa bedain gak sih Sebenarnya Dari pertumbuhannya Mungkin ada perubahan Dari fisiologis Dan sebagainya gitu Kalau yang aku lihat Ini aja sih Kalau yang paling jelas Ukurannya Makin bertambah kan ya Terus Ini tuh Kayak Perbedaan Dari Satu Cornual Sama Cornual Lainnya Juga makin seringkutan kan Kalau kita lihat Makin betulnya Ini belum Makin gede Dan sebagainya Nah terus disini Placentomnya juga Makin gede Semakin bertambahnya Usia kebuntungan Oke oke Berarti Semakin Bertambahnya Usia Dari placentomnya Juga ada perubahan ukurannya ya Begitu ya Pak Iya Zah Kalau dari yang aku lihat Begitu Nah jadi Usia yang paling akurat itu Kalau menurut Dari Satu Itu tiga bulan Zah Yang Itu paling subjektif Kita bisa Pakai diameter tadi Yang dibilang Si Riva Pakai diameter Placentom Sebagai patokannya Tapi tidak semua Spesies itu Diameternya Sama Tapi ini harus Bervariasi Berdasarkan lokasi Dalam uterusnya Jadi Yang mempengaruhi Besarnya Ukuran fetus itu Dari Breednya Sama nutrisinya Seperti yang tadi Zahra bilang juga Seperti itu Oke Berarti Untuk semua spesies itu Bervariasi ya Kayak Lokasi letak dalam uterusnya Jadi Oke mungkin tambahan Dari aku nih Untuk jumlah fetus sendiri Kalau kita USG itu ya Biasanya mulai akurat Kita melihatnya itu Di Usia Kebuntingan 40-70 hari Dan itu pun Kalau yang melakukan Pemeriksaan Atau praktisinya Itu udah handal gitu Nah biasanya kalau udah handal Apa ya Kayak error Ataupun Keganggalan Terus jadi Sama beriksaan Itu kira-kira 5% Nah hal ini Bisa jadi juga Karena Pencatatan dari Kelahirannya itu Agak beda gitu kan Jadi pas saat Kematian Bisa jadi Pas saat kelahiran Ada fetus yang mati Atau bisa jadi Disebabkan oleh Biasopsi Biar Apa sih Reasopsi Dari induk Apalagi saat Masa-masa Sebelum kepentingan Pertengahan kepentingan Berarti kalau Kayak gitu Prediksi kepentingan Buat Triple Atau Misalnya Jumlah fetus yang Berarti Derajat eurnya Juga lebih tinggi Dari anak Tunggal Atau kembar Berarti Gara-gara Yang Zahra bilang Bisa jadi Habis jadi Biasi Habis itu Fetusnya ada yang Mati Terus ada juga Yang dirasopsi Sama induknya Ya kan Zah? Ya ya Bener banget Kayak gitu Jadi Sangat dibutuhkan Sekali ya Apa Kalau dari Apa kalau Misalnya praktisinya Atau yang Maksudkan pengecekan Itu udah berpengalaman Biasanya Lebih akurat Gitu hasilnya Jadi kayak Buat error Dan sebagainya Lebih kecil Persentase Aku juga Pernah baca Katanya Kalau mau Determinasi hasil Yang akulat banget Itu sebenarnya Bisa sampai sejam Scanningnya Tapi kalau praktisinya Ini udah handal banget Itu bisa Satu domba Satu sampai dua menit doang Udah tahu hasilnya Keren Keren banget itu Semoga ya Ini teman-teman yang Mau jadi dokter hewan Nanti Pemeriksaannya bisa Cepat gitu Kayak Udah handal Jadi butuh waktu Yang gak lama Buat pemeriksaan WSG Nah Jadi Yang gue baca juga Mengecekan kebuntingan Itu Untuk Kebuntingan yang muda Biasanya Menggunakan Frekuensi Frekuensinya Yang lebih tinggi Dan untuk Yang kebuntingan tua Itu frekuensinya Lebih rendah Dan Untuk menghitung Vetusnya Itu bagusnya Pakai Probe Yang alat pegangan Untuk WSG Itu kan ada Itu yang dilambahkan Probe Probe C60 Dengan 3,5 MHZ Atau 4,5 MHZ Itu Nah Kedua sisi Yang paling efisien Itu Kita menggunakannya Pada kedua sisi Abdomennya Nah Dombennya itu Bisa kayak Disenderin Ke Dending Dipantu oleh Asistennya Kemudian Dihandling Jadi posisinya Hampir Dorsal Rekuensi Tapi Punggungnya itu Agak Lebih tegak Karena dia Disenderin Jadi terus Abdomennya Boleh D-USG Seperti itu Oke Berarti itu Ngecekan Kebuntingan Ini ya Frekuensi Yang Awal-awal Kebuntingan Frekuensinya Lebih rendah Nah Tambahan Dikit tuh Biasanya Kalau penggunaan Prop Biasanya tuh Kita gak Langsung gitu loh Ke bagian Apa Keterna Gitu Untuk Ngecekannya Jadi Prop itu Bakal bekerja Lebih akurat Pencitraannya Kalau kita itu Beri gel gitu loh Di area yang bakal Discan Jadi Yang dari aku baca Gak gel aja Tapi Bisa digunakan Alkohol juga Teman-teman Terus Di video Dari video Praktik Kita juga Dilihatkan tuh Dari Apa namanya Hasil scan ya Jadi kayak Udah kumpulan Dari scan Apa namanya Kebuntingan Pada domba sapi Nah Untuk Domba atau sapi Yang kembar Biasanya tuh Akan terlihat jelas Pada usia kebuntingan 42 hari Sedangkan Kalau pertulangan itu Mulai terlihat jelas Kira-kira usia Dua bulan Sedangkan Dan satu lagi nih Untuk placentum Tadi juga udah Disinggung juga ya Terkait placentum Dan sebagainya Nah placentum ini Baru terlihat jelas Kalau usia kebuntingan Itu 4 bulan Atau kira-kira 80 harian Gitu Keren banget Ya Allah Keren banget Dia sabar gak sih Pengen coba USG Dombing sendiri Iya Nah juga Ada juga loh Teknik yang Kayak Lebih mempermudahkan Tadi kan bisa andarin Tuh Ada juga Kandang jepit khusus nih Untuk USG Pada domba Jadi nanti Dombanya itu Bisa diatur Secara bergilir gitu Dan mudah digerakin Maju mundur Biar bisa di scan Gitu Nama tekniknya Kemarin tuh Kalau gak salah Bulu-bulu Bulu-bulu apa ya Bulu-bulu 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 Kelihatnya tuh Di video Nah dombanya Kemudian dombanya tuh Kalau udah Sudah di USG Dan mendapatkan Hasil yang positif Dombanya tuh Kemudian diberikan Tanda Di chat gitu Nah itu Kayak Berikan tanda Bahwa domba ini Udah bunting gitu Otomatis juga ya Yan Lebih enak gitu Soalnya aku juga Ada Baca kan Ada juga Kalau yang Biasa dipakai nih Sama dokter hewan Ada juga yang USG portable mini gitu Yang udah dibawa Kemana-mana Jadi kayak Dislempangin Disini gitu Nah itu tuh Dia pakai Propnya Sektor abdominal Prop Jadi kita Domba itu Kayak di Jododin gitu Terus si Petugasnya Jododin Satu-satu USG-nya Nah Dan hebatnya lagi Kalau si petugas Atau praktisinya Ini emang udah Handal banget Itu bisa 150 Domba Dalam satu jam Bisa dideteksi Kebuntingannya Serian banget Nisi Terus Nanti tuh Ada satu orang Dokter hewan Atau petugasnya Yang bertugas USG Terus ada juga Satu orang Petugas yang Nyantet hasilnya Misalnya Domba A Itu positif Bunting Atau domba B Itu ada Indikasi Kembar Dan sebagainya Nah Kalau umur Kehamilan udah Lumayan Padang Diulang lagi USG-nya Untuk melihat Jumlah fetus Yang sebenarnya Gimana Tapi perlu Kepelitian Yang lebih tinggi lagi Wah Keren banget sih Itu Dia bisa Melakukannya Sampai Itu 150 Domba Dalam Berapa Tadi Dalam per jam Per jam Per jam Jam Gila sih Itu Keren sih Banyak banget sih Iya Banyak banget Jadi mungkin Aku bisa tarik Kesimpulan Beberapa Kalau menurutku WSG Kebuntingan Pada domba Dan kambing Itu Bisa digunakan Untuk menentukan Ukuran fetus Umur Dan pertumbuhan fetus Dan jumlah fetus Itu sendiri Kalau menurut Rifa Gimana Kalau menurut aku Terlalu yang ini Yang kita bisa Menganalisisnya itu Dari ukuran Si fetus itu sendiri Atau dari ukuran Klasentumnya Nah Dari aku Kesimpulannya Ini sih Dari teknik Handing Tadi kan ya Ada beberapa Teknik yang bisa Kita gunakan Buat ngehandling Hewan Apa Yang bakal kita WSG gitu Contohnya itu Yang dari senderan tadi ya Dari penjelasannya Andri Itu bisa satu-satu Terus juga Ada yang bisa Bisa digunakan Apa Pemeriksaan yang banyak Sekaligus Dari sistem Belubula Otomatis Sama satu lagi Dari scan per table Tapi Yang aku terkesimpulkan Itu sih Kalau yang Belubula Itu Yang memeriksanya Di posisi stay Di tempat Sedangkan dombanya Yang gerak Kalau yang Kalau scan USG Per table Itu Kitanya yang jalan Yang pemeriksaannya yang jalan Dombanya tetap Terima kasih Ya Oke Mantap banget Zah Ya Nri Oke Berarti Udah sampai kesimpulan Kita udah di Penghujung diskusi Kali ya Iya Terima kasih banyak nih Buat diskusinya Aku jadi lebih Ngerti lah Kayak Lebih paham lagi Dari penjelasan Teman-teman juga Sebelumnya Iya Jadi kayak Ada Maksudnya kayak Kemarin yang Dose yang di video itu Dijelasin Saya kurang paham Jadi lebih paham Lebih mengerti Bagaimana kita Teknikal USG itu Seperti apa Penggunaan USG itu Untuk apa saja Dan Untuk menganalisisnya Itu Kita dapat melihat Dari mana saja Itu Benar sekali Ya Benar-benar Teman-teman Semua Bisa ini ya Bahan kita Untuk ujian nanti Semoga suksesnya Ujiannya Bisa dapat Amin 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 Tapi ini Podcast kita itu Chapter 1 ya Nanti bakal ada lagi So Tunggu aja The next podcast kita Untuk sesi selanjutnya Jangan lupa The chapter 2 ya Yoi Thank you Semuanya Semoga Podcast kami Juga bisa Sedikit-sedikit Membantu Teman-teman Kalau ada yang Kurang Murti Atau menambah ilmu Ya Zayan Iya Benar sekali Riva Semoga bermanfaat Apa yang telah kita Sampaikan tadi Gitu ya Oke Ini udah ya Selesai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Semoga Aku langsung Tutup Mungkin Aku tutup Terima kasih Terima kasih Banyak Sudah bersama Kami Mendengarkan Materi USD Kebuntingan Pada Badan Kami Semangat Ujiannya Jangan lupa Jaga Kesehatan Bismillah Semoga Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bye-bye Dadah